Intro Assalamualaikum Sobat Pemandik Madu Kali ini kita jalan-jalan lagi Sekarang kita berada di Kota Batu teman-teman Nah karena ini adalah sesi libur sekolah Maka kita pergi ke Dino Park Walaupun ini hari Senin Tapi lalu lintas terpantau padat merayap teman-teman Nah oke di depan ini adalah pintu gerbang masuk untuk ke Dino Park Dan Dino Park sendiri buka mulai pukul 11 siang sampai jam 9 malam Setelah dari parkiran kita bisa langsung menuju ke gedung Dino Park teman-teman Nah kali ini kita lewat pintu samping teman-teman Ini bukan pintu utama Tapi kita bisa lewat sini teman-teman Inilah suasana di tengah-tengah aula dari gedung Dino Park teman-teman Nah disini ada banyak penjual makanan Mainan dan juga termasuk pintu loketnya teman-teman Kita bisa beli tiketnya disini teman-teman Nah ini aulanya terbuka ya teman-teman Jadi sebisa mungkin kalian bersiapan payung teman-teman Oke kita cari tiket dulu teman-teman Karena waktu sudah sangat siang teman-teman Nah ini kita bisa lihat Nah inilah suasana setelah dari pintu loket masuk teman-teman Disini kita disukuhi oleh diorama dinosaurus teman-teman Nah ini terbuat dari ya semacam robot ya teman-teman ya Dia bisa gerak-gerak sendiri Ya baguslah untuk anak-anak kecil ya Untuk membangun imajinasi mereka Disini juga ada fosil-fosil dari dinosaurus teman-teman Mungkin sebagian asli sebagian replika ya teman-teman Kalau dilihat dari bentuknya Sebagian ini replika teman-teman Nah ini adalah alat-alat yang digunakan oleh para arkeolog Untuk pencari fosil teman-teman Nah ini adalah aula indoornya teman-teman ya Disini adalah area fosil Jadi ada fosil kerangka dinosaurus yang besar itu teman-teman Itu replika teman-teman Saya sudah pegang agak gembuk sedikit teman-teman Jadi saya rasa itu bukan asli cuma replika Tapi ya bagus mungkin ini ukurannya pun disamakan dengan yang asli teman-teman Nah ini adalah kerangka stegosaurus teman-teman Nah tadi saya sempat pegang-pegang ini ya Saya pencet-pencet kok lunak sekali Tidak terlalu keras gitu ya Seadanya itu adalah fosil asli Maka kemungkinan tidak lunak teman-teman Karena kan tulang ya teman-teman Banyak banget ada ice cream Sama ada ice cream Kami sama kami lagi para penelitian Masih saja pribadi Alawan musik Untuk menentukan Alawan outdoor Tengah bidang lebih Oke teman-teman Kita sekarang menuju ke Curasik 5 Zaman Nah berhubung hari ini adalah season libur sekolah Maka termasuk padat ya teman-teman Tapi tidak apa-apa Kita tetap antri aja Yang penting anak-anak bisa melihat yang namanya Curasik 5 Zaman teman-teman Nah kita sudah lepas dari antrian Dan sudah mendapatkan kereta teman-teman Nah sebentar lagi Dan sebentar lagi kita akan di briefing sebentar Untuk tahu apa itu jurasik 5 Zaman teman-teman Jadi ini adalah jaman-jaman prasejarah teman-teman Nah seperti itu video untuk briefing mengenai perjalanan ke Jurasik 5 Zaman teman-teman Terima kasih Nah kereta sudah meluncur Untuk menjelajahi 5 Zaman Di penjelajahan kali ini Kita akan dibawa untuk melihat kehidupan dinosaurus Dari awal sampai masa setelahnya Nah dalam perjalanan ini Kita juga akan melihat banyak sekali patung-patung dinosaurus Bahkan mereka bisa bergerak teman-teman Jadi kita lebih punya bayangan Bagaimana dinosaurus itu ketika di dunia nyata teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sekarang kita memasuki jaman ice age teman-teman dimana jaman ice age ini adalah jaman terakhir dari jaman prasejarah teman-teman di jaman prasejarah ini sudah ada gajah teman-teman jadi gajah itu disebut dengan mamut teman-teman di jaman ice age ini dinosaurus tidak mampu bertahan teman-teman karena suhunya terlalu dingin jadi hewan-hewan yang ada lebih mirip dengan hewan yang sekarang ya teman-teman nah Oke ternyata kita sudah sampai teman-teman Oke terima kasih telah menonton video ini sampai akhir jangan lupa tonton terus video-video kami berikutnya jangan lupa subscribe like share and comment Terima kasih